Di dunia entertainment, keberadaan fans memang sangat mempengaruhi kesuksesan terhadap karir para artis. Sadar dengan hal tersebut, Yuki Kato kemarin baru saja melakukan acara jumpa fans demi ingin bertemu langsung dengan para penggemarnya yang datang dari luar daerah. Namun tidak hanya itu saja, Yuki juga ternyata mempunyai fans dari negara Thailand yang sedang bersekolah di Indonesia. Lantas seperti apa keseruan perempuan berumur 21 tahun ini bertemu dengan para penggemarnya? Cek di South Good People. Selamat menikmati. Maksudnya supaya menjalin hubungannya itu tidak hanya melalui media sosial, tapi juga ada yang fisik yang ketemunya secara hidup yang asli, yang beneran gitu loh. Karena kan menurut aku kayak kita hidup udah terlalu banyak banget yang hidupnya itu di media sosial, yang di dunia fana. Jadi apa ya, paling enggak aku tuh kayak setahun sekali ngadain ketemu, yang bener-bener ketemu sama para penggemarku untuk nanya-nanya kabar secara langsung gitu. Ini mal, setahun sekali. Makanya gue sampai lupakan karena keseringan. Bisa bertemu dengan para penggemarnya tentu juga menjadi hal yang menyenangkan bagi artis belas teran Jepang ini. Bahkan ia juga tidak menyangka bahwa penggemarnya tidak hanya dari tanah air saja, melainkan dari luar negeri, seperti negara Thailand. Hai good people, saya juga tidak nyangka ternyata saya mempunyai penggemar yang dia asli orang Thailand. Enggak nyangka, enggak nyangka bener sekali. Orang Thailand suka sama gue. Keren juga. Ada teman saya tuh nge-fan semangat sama Yuki. Saya juga kurang tahu, teman-teman dikit-dikit Yuki, dikit-dikit Yuki. Ini penasaran siapa sih Yuki Katu itu. Ini ditunjukin nih, coba lihat nih Yuki Katu orangnya gimana. Ternyata bagus gitu. Alhamdulillah. Bagi kebanyakan orang, menjadi publik figur memang harus selalu menjaga image untuk karirnya dan menghadapi para fans. Lantas hal apa yang biasa Yuki lakukan bila sedang bertemu dengan para penggemarnya tersebut. Jaga image ya sebenarnya bukan jaga image banget. Cuma ya tahu sopan santun aja, sopan santun sama etika. Kalau misalnya kita tahu sopan santun dan etika ya menurut aku itu dah. Itu hal terwajar sih kayak semua orang, nggak cuma publik figur doang harus tahu itu gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu sopan santun dan juga etika, menurut aku kita udah aman. Nggak ada, apa ya, nggak tahu sih aku yang ngapain. Kayak yaudah, ya aku begini doang gitu. Kayak being nice of course. Terus selalu kalau misalnya ada waktu menyempatkan diri banget untuk balas-balasin mereka. Kalau misalnya mereka ada yang nanya di Instagram atau mereka ada yang nanya di Twitter. Itu pasti akan terus selalu seperti itu.